Halo Sobat KSM, kembali lagi bersama Ngobrol Santai bersama Toyota Kartikasari. Nah, hari ini seperti biasa ada aku, Elma, dan seperti biasa kita juga sudah ditemani oleh bintang tamu yang spesial nih pastinya. Mungkin dua orang ganteng di sebelah Selma ini bisa memperkenalkan diri dulu kali ya ke Sobat KSM. Silahkan mungkin dari Mas yang di sebelah sana. Oke, mungkin sudah muncul banyak DVD ya. Bersama saya lagi, Aris Bayu dari Kartikasari Motorsport. Kalau saya sendiri, Adik Rokmanialdo. Di sini saya sebagai pembalap baru dari Kartikasari Motorsport. Oke, seperti yang udah dibilang Mas Aris lagi. Emang kan Mas Aris ini mungkin wajah-wajahnya udah gak asing lagi ya untuk Sobat KSM. Karena di beberapa konten sebelumnya juga Mas Aris ini yang menemani Salma. Nah, oleh karena itu mungkin Mas Aris kita fokus dulu ya ke cowok yang agak di tengah ini. Yang wajah-wajah baru dan fresh. Ini dengan panggilannya siapa Mas? Panggilan saya Adik Rokmanialdo. Oh, adiknya Adik Rokmanialdo. Oh, Adik Rokmanialdo ya. Oh, jangan lengkap-lengkap panggilannya aja. Sorry, sorry. Berarti kita panggil Mas Age ini ya. Oke, mungkin Sobat KSM juga penasaran Mas Age ini sebenarnya kan pembalap baru tadi. Mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi Mas Age. Oh, iya. Jadi, saya di Kartika Sari Motorsport, saya sebagai pembalap slalom. Untuk bagi teman-teman yang belum tahu slalom itu apa, menurut pandangan saya, slalom itu adalah olahraga otomotif, roda empat. Di mana itu seperti time attack, harus melewati beberapa rintangan atau beberapa soal yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, waktu tempunya itu sendiri pasti beda-beda di tiap kotanya atau di tiap soalnya. Dan kelas-kelas dari pembalap sendiri itu ada macam-macam. Mulai dari pembalapnya dipisah, mulai dari mobilnya juga dipisah, seperti itu. Oh, oke. Jadi Mas Age ini bisa dibilang spesialis balap slalom gitu ya Mas? Ya, kurang lebih bisa seperti itu. Wah, oke, oke, oke. Nah, mungkin mumpung agak Mas Aris juga nih, tadi kan udah di-mention segikit sama Mas Age. Kalau balapan itu kan bega-bega nih, agak balap slalom dan mungkin balap lainnya. Nah, kalau dari mobilnya sendiri nih Mas Aris, beganya balap slalom dan beberapa balap lainnya itu kayak apa sih Mas? Untuk teknis di kendaraannya tentu berbeda. Karena untuk setiap soal misalkan kita pindah kota pun itu pasti teknisnya pasti berbeda. Nah, untuk slalom sendiri khususnya kemudian ada rifting ya. Kalau slalom itu lebih banyak tikungan terkait keindahan, penilaiannya kan dari situ. Nah, untuk slalom sendiri kan seperti yang dijelaskan Mas Adi ya, itu kan ada kita time attack ya, kita mengejar waktu. Jadi siapa yang paling cepat melewati rintangan ya itu yang paling bagus di hitnya. Nah, kemudian untuk teknisnya sendiri kita juga ada rally. Nah, itu tentu dari teknisnya seperti mobil sendiri antara slalom dan rally yang kita punya, biarpun sama-sama agiat, itu tentu berbeda. Karena settingannya yang kita pakai, buat rally itu kan panjang-panjang kayak gitu, itu pasti berbeda. Dan setiap pembalapnya pun itu berbeda juga. Oke, nah dari perbegaan-perbegaan yang udah dijelaskan Mas Aris tadi, mungkin Sobat KSM juga bisa mikir nih, menurut Sobat KSM mana yang paling menarik lah. Kalau menurut Mas Age sendiri, kenapa sih akhirnya Mas Age memilih balap slalom itu sebagai salah satu balapan yang Mas Age sukai atau akhirnya Mas Age galami juga? Kalau untuk slalom sendiri sih, memang dari awal itu yang pasti dari, ini pun dari keluarga ya. Kira-kira mau balap apa yang sekiranya cocok, yang sekiranya mudah dipelajari. Terutama karena saya balap slalom itu mulai SMP, jadi yang mudah dipelajari dan terhitung masih aman lah untuk pelajar ini kira-kira apa. Jadi akhirnya diarahkan untuk slalom. Kalau untuk belajarnya sendiri sih, kebetulan belajar bareng sama kakak saya, sama om saya juga yang udah ikut slalom beberapa tahun sebelumnya, sebelum saya ikut dari SMP itu. Jadi seperti itu sih, kurang lebih. Wah, keren banget. Ternyata Mas Age ini balapannya mulai SMP ya Mas? Iya, mulai SMP. Aku waktu masih SMP itu masih main peta umpet. Tapi waktu SMP itu juga tetap harus ada arahan dari orangtua, harus ada surat izin dari orangtua, maupun dari sekolah juga. Jadi paling nggak itu tetap di jalan sama aturan yang bener gitu. Asal-asalan gitu ya, balapan-balapan sembarangan gitu ya. Oh, oke, oke, oke. Nah, tadi kan Mas Age bilang kalau omnya Mas Age ternyata juga pembalap ya? Iya. Apakah dari omnya Mas Age itu sih yang menginspirasi Mas Age untuk, wah kayaknya jadi pembalap itu keren nih, aku mau ngikutin om aku dong? Atau mungkin ada beberapa hal lain yang akhirnya menjagikan Mas Age itu tertarik untuk terjem ke dunia kolam? Kalau hal lain sih memang dari ajarkan om itu dilatih, diajarin makin kesini makin kesini juga ternyata itu lebih menarik. Terus kita bisa istilahnya selain balapan juga bisa jalan-jalan ke kota-kota lain, bisa keliling ke kota-kota lain. Iya, karena event ke jurnas, event ke jurnas pun bisa diadain di tiap-tiap kota. Jadi di kota mana kita mau ikut atau kita harus ikut full seri di semua di dalam satu tahun itu, mau di kota mana aja, akhirnya yaudah memilih buat selalu. Karena juga di satu sisi murah, aman, terus lagian bisa mengasah skill kita untuk nantinya mengemudi di jalan atau mungkin dari segi parkir itu pasti bisa untuk feeling terhadap mobilnya itu jarak ke depan, jarak ke belakang, kanan, kiri itu pasti lebih dapat. Itu ya yang menariknya jadi seorang pembalap selalu yang awalnya Mas Age yang menjadikan Mas Age tertarik ke dunia balap selalu. Ya, sebenarnya seperti itu. Mungkin ada semacam, terutama di awal-awal ya, terutama Mas Age kan juga masih SMP pada saat itu. Agar nggak sih tantangan atau rintangan atau bahkan kesulitan yang menjadikan Mas Age itu sempat putus asa mungkin, sempat nggak yakin dengan diri sendiri, itu agar nggak sih Mas hal-hal kayak gitu? Kalau untuk tantangan sendiri yang pasti lebih ke jadwal ya, lebih ke jadwal harus bagi sekolah sama harus bagi yang jadi hobi balapan ini. Ya tetap ada satu dua yang dikorbanin memang kadang, tapi lebih baik memang dua-duanya bisa berjalan walaupun kadang agak stress juga gitu. Terus kadang memang kalau orang tua memang basicnya itu harus kamu balapan nggak apa-apa tapi sekolah harus beres, sekolah harus bener. Nggak harus ranking yang paling atas nggak apa-apa, yang penting lulus, yang penting jelas, yang penting tahu mau kemana. Ketika kamu mau refreshing atau mau untuk explore diri kamu lebih dalam segala macam, ya ini udah ada wadahnya di slalom gitu. Kalau untuk halangan-halangan sendiri paling ya, ya awal-awal pasti memang berkara dana. Itu pasti karena mungkin beberapa orang menilai itu mahal, beberapa orang menilai itu murah itu wajar memang. Tapi seberapa jauh kita mau menekuni, seberapa jauh kita mau ikut kejuaraan tersebut ya harus all out gitu. Harus berusaha, harus berlatih. Harus berusaha, harus berlatih. Harus berusaha, harus berlatih. Pokoknya memberikan yang terbaik gitu lah. Ya, yang terbaik. Aku lihat pembalap muter-muter di sana itu loh kayak mual ya maksudnya. Awal-awal mas age balapan tuh pernah nggak sih mas kayak misalnya muntah atau mual mungkin. Kalau mual sendiri kayak gitu sih, kalau sebagai pembalapnya mungkin nggak. Oh iya. Tapi ketika kita diajarin sama, misal saya disuruh naik di sebelah kiri untuk jadi penumpang, mau diajarin sama om saya atau kakak saya. Itu pasti awal-awal masih sedikit-sedikit lah. Agak-agak. Pusing-pusing gitu ya. Ya, pusing-pusing dikit gitu. Tapi tetep harus ya menyesuaikan gitu. Tiap orang pasti udah prosesnya kan. Iya, nggak bisa langsung tiba-tiba hebat kayak masa kayak gini nggak. Nah, lagi kan Mas Aris juga sempat mention beberapa persiapan, persiapan untuk balap itu kan juga banyak. Iya. Bisa dibilang mahal ya. Bener nggak sih Mas Aris, kalau dari sisi teknisnya itu apa sih persiapan yang harus dipersiapkan dari mobilnya sendiri dan biayanya itu kira-kira seberapa? Kalau untuk slalom ya, sebenarnya kalau dibilang range-nya itu cukup murah daripada balapan yang paling. Karena untuk bangun mobilnya ya, kita bisa ikut kelas standar. Itu ada A3, A2, A1. Nah, itu bisa. Itu kan pakai mobil standar. Kita hanya merubah kaki-kaki dan sistem rem belakang. Nah, yang paling penting sih ya sama seperti yang dibilang Mas Adi ya, sebenarnya ya balapannya itu dibilang sulit juga nggak. Karena Mas Adi kan belajarnya dari kecil. Teman-teman yang pasti semua pembalap itu pasti berlatih dulu. Nah, mungkin teman-teman yang awam terkait slalom, konten-konten kita yang ada di video mungkin kayak gitu, itu dilakukan oleh profesional. Jadi, kalau teman-teman mau coba tidak disarankan. Karena apa? Karena memang harus benar-benar belajar dulu tekniknya. Mulai dari belok, tarik tuas handrem, dan lain-lain itu harus dilatih lah. Dan itu membucukkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kalau mungkin di sekolah terdekat ada akademi, ada pun kegiatan ekstra kulikulan mungkin. Nah, itu mungkin bisa diikuti lah latihan selalu kayak gitu. Kalau dari Ren Sarca, paling untuk mobil standar ya itu tadi, cukup berubah kaki-kaki sama sistem rem belakang. Kalau untuk Kejurnas, Kejurnas itu misalkan kita full seri ya, kita harus siapkan akomodasi di enam lah, enam kota. Enam kota, oh itu biasanya setiap seri dalam satu tahun itu ada enam. Kalau untuk murahnya, teman-teman mungkin mau terjun di slalom juga bisa ikut di yang paling deket deh, ikut Kejurnas gitu. Mungkin di daerahnya Jawa Tengah, ikut di Jawa Tengah aja, Jawa Timur, Jawa Timur aja. Kayak gitu sih, kosnya lebih murah karena kan nggak usah jauh-jauh bawa mobil gitu kan. Ya itu tadi sih Mbak Samuel, karena dibandingkan biaya yang dikeluarkan ya, itu yang paling utama sih latihannya dulu deh. Baru setelah kita pakai mobil standar nggak apa-apa latihan belok atau apa. Terasa feelnya, oke bangun mobil, coba turun kejurda dulu, kayak gitu sih. Biar nggak kaget tiba-tiba. Biasanya orang yang berlatih itu gini, merasa susah habis itu berhenti, udah kayak gitu. Selalung itu memang tidak mudah karena banyak tekniknya. Dan masing-masing pembalap itu, kita punya 4 pembalap, keempat-empatnya itu punya teknik yang berbeda. Jadi memang feelnya nggak ada pakemnya nih sebenarnya. Tergantung mobilnya apa, feelnya pembalapnya seperti apa. Itu settingannya semuanya berbeda. Mengedari itu, yang pertama ya itu dulu deh latihan. Habis itu mobil standar tadi cukup. Setelah oke, misalkan dapat menguasai mobilnya, baru upgrade mobilnya. Setelah upgrade mobilnya, baru turun kejurda, naik kejurda. Itu nanti experience-nya dapat gitu. Jadi nggak langsung begitu, oh aku mau turun ke jurnas. Kalau langsung ke jurnas, lawannya udah... Udah yang kayak Mas Agil ini mungkin ya. Jadi nanti biar nggak turun aja menurutnya kayak gini semuanya. Oke, tadi Mas Arief juga sempet bahas, masih ada 4 pembalap lain ya Mas? 3 berarti. 3 pembalap lainnya. Nah, mungkin salah satu stepnya yang awal banget itu juga, mungkin dengan rekan-rekan banyak nontonin video kita ya Mas ya. Nah, biar tau juga nih mengenai basicnya, perkenalan dulu dengan pembalap-pembalap kita. Dengan Mas Arief juga nih yang banyak bagi tips-tips mengenai teknisnya. Nah, mungkin di episode selanjutnya kita bakalan mengundang pembalap kita yang lain, biar Sobat KSM juga makin tau banyak nih mengenai dunia balap, karena pembalap kita juga agak yang pembalap rally juga ya Mas ya. Nah, dari berbagai macam balap dan berbagai tipe mobil balap itu nanti, mungkin Sobat KSM bisa terinspirasi nih, dan mungkin bisa bergabung jadi pembalap KSM malah. Kalau mungkin mau belajar, pengen belajar gitu disini ada pembalapnya, bisa main kesini, nanti bisa tanya-tanya dulu. Bisa diajarin Mas Arief juga. Salma bisa Mas diajarin. Oh bisa. Oh bisa. Oke, nah buat kalian yang penasaran nih untuk pembalap-pembalap lainnya, dan informasi lebih banyak lagi mengenai motorsport, jangan lupa kalian bisa nantikan terus episode-episode ngobrol santai bersama Amartika Sari. dan jangan lupa subscribe ya biar nggak kelewatan. Yang mau komen atau tanya-tanya juga mengenai motorsport bisa langsung komen di bawah. Like dan share video ini juga ke teman-teman kalian ya. Mungkin untuk episode saat ini bisa kita akhiri dulu biar kita bisa lanjut ke episode selanjutnya, biar kangen nih Sobat KSM-nya sama kita. Terima kasih banyak atas informasinya Mas Arief, Mas Age, semoga bermanfaat untuk semua penonton Sobat KSM di luar sana ya. Terima kasih.